Oke guys, kembali lagi bersama kita, Hawila Music ya Pak Soleh Jadi udah lama kita gak review speaker ya Jadi di depan kalian ini, kalian sudah melihat speaker portable dari Minami Minami, katanya Ronnie bukan Miyabi ya, tapi Minami Minami ini serinya Party Box 380 ya Party Box 380, speakernya 15 inch, udah dapet 2 mic 2 mic-nya ini memang kualitasnya juga gak bagus-bagus banget Tapi cukup lah, karena harganya gak sampai 2 juta Murah banget mas Murah banget, betul Pak Soleh Jadi ini harganya gak sampai 2 juta, tapi speakernya 15 inch 15 inch, betul Terus udah ada trolinya juga bisa dapet kemana-mana Modelnya juga keren ya, kayak robot gitu ya Nah ini coba mendekat, mendekat ya, kita lihatin belakangnya Jadi ini udah bisa pakai Bluetooth Udah bisa pakai Bluetooth, udah ada out-nya juga ini ya Terus udah ada input, untuk instrumen ini gitar tulisannya, tapi bisa buat semua Nah, bisa buat keyboard, drum ya, seperti biasa, umum ya Terus ada 2 mic input lagi, jadi mic wireless 2 plus 2 mic input lagi ya, teman-teman ya Nah, terus ini juga udah bisa pakai flash disk kalau misalnya kita laku ya Nah, betul Ini umum ya, nah kalau ini juga ada pengaturan volume-nya Volumenya baiknya sama gitar inputnya, instrumennya dia kebisa 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 ya Dan ada masa volume-nya juga di sini ya Ada Ini apa ini pak, sorry Solumenya itu untuk aki luar Kalau menitakan aki-nya kok, apa, dalam Solak Bisa di charge Bisa di charge Bisa di ganti aki luar Oh, gokil Ini portable ya, teman-teman bisa di charge ya, berarti ya Bisa di charge itu Oke, terus juga udah include apa aja, ayo nih Jadi box yang luarnya seperti ini Dan udah include ini ya, kabel audio ini Kabel audio Kabel audio, plus anonton, plus remote control Remote control-nya juga ada Gue udah dapet remote control-nya, ini kita tunjukin remote-nya Nah, ini silahkan Merapat, merapat Remote-nya kayak gini ya Nah, ini remote-nya Merapat, merapat Nah, remote-nya kayak gini ya Nah, pakai remote juga Bateranya paling baterai, apa, A3 ya A3 ya A3 Nah, teman-teman Ini speaker portable yang recommended Kalau kalian punya budget cuma 1 juta sekian ya Ini harganya nanti dijualnya dibanderol sekitar 1,8 Max 15i ya, sekitar 2,5 Sekitar segitu ya Nah, ini nggak sampai 2 juta teman-teman Nah, ini hari ini kita coba Cuma review ininya aja Kualitasnya gimana Kalau misalkan kalian ingin dibandingin sama merek lain Silahkan kita buatin di next video ya Nah ini kita coba setel ya, kita coba sambungin ke bluetooth, kebetulan ini udah tersambung ya, kita coba test sound ya Kita coba testing suara bluetoothnya ya, lagu marshmallow alone Milami Partybox 380, let's go Ini suaranya ya Columnnya udah Taruh ya Pura emblema simpelnya Itu tadi suara drum ya, cover drum Nah ini sekarang kita coba setelan lagu Happy Asmara Ngopi Masih ya Happy Asmara Ngopi Masih Happy Asmara Ngopi Masih Happy Asmara Ngopi Masih Happy Asmara Ngopi Masih Oke, jadi menurut Pak Sole gimana suaranya? Ya suara lumayan bagus Lumayan bagus ya? Saya juga termasuk cukup kaget Pak Sole Jadi kalau dibilang harganya cuma 1,8-1,9 Tapi suaranya mantep gak pecah Padahal dimaksimalin itu tadi sudahan ya Sudah dimaksimalin bassnya ya lumayan dapet Vocalnya juga lumayan dapet Ya harganya juga murah banget Jadi buat kalian yang mau kebutuhan untuk Speaker meeting, speaker portable ya Enak ya Pak Sole Harisan RT Iya Harisan Arisan RT Rp6 Joget-joget Budget cuma 1 jutaan hampir 2 jutaan Ini Minami Meret baru teman-teman Belum banyak di pasaran ya Ini ya Minami Party Box 380 Ini kita coba lihat ini Pak Sole Nah ini Pak Sole coba tes ini ya Ini ada efeknya gak? Ada Iya Nah ini ya Cek 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 Tes 2 Cek 2 Oke Ini ada default ada delay Terus Apa ini salah satu ini? Cek Cek No 2 Hai Cek No 2 1 1 2 Cek No Oke Nah ini Ini Cek Cek Jadi ini ada repeat delay sama revoke nya ya teman-teman ya Jadi ini udah lebih dari cukup di video ke kita Nah Jadi ini udah lebih dari cukup ya Biasanya kan mic itu penuhnya cuma revoke delay ya Ini untuk dari beat nya Ini untuk dari beat nya Dan Keren nya lagi dia di layar nya ini ada indikator baterai nya Nah ini kembali kesini lagi ya Jadi indikator baterai nya Nah ini sudah mau habis Baterai habis Karena itu keliatan Betul Terus juga ini Setiap pengaturan Nah ini loh Pengaturannya ini semua ada disini Ada di Ada 0 Nah ini ya Semuanya bisa terlihat disini Ini bisa Treble nya Bus nya mau minus Nah ini bisa ya Nah jadi memang ini udah lebih dari cukup bahkan sangat worth it banget buat di beli ya teman-teman ya udah gitu aja review 4 e-post hari ini ya Pak Sol ya 380 nanti kita mau review next yang 390 katanya lebih keren lagi itu Pak Sol ya buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share ya ke teman-teman kalian ya dan silahkan komen mau dibandingin sama speaker portable berapa ini yang lain oke gitu aja see you next video